Saudara lelang jabatan belasan jabatan Eslon II di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan segera dimulai. DPRD mengingatkan agar proses lelang berjalan transparan dan profesional dan tanpa transaksi jual-beli jabatan. Banyak yang pejabat Eslon II Pemda Bengkulu Selatan yang pindah menjadi pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu. Ditambah lagi beberapa pejabat yang masuki masa pensiun dan meninggal dunia. Membuat belasan jabatan Eslon II di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan mengalami kekosongan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, BKPSDM tengah merancang pelaksanaan lelang jabatan. Saat ini usulan lelang jabatan telah diajukan ke KASN. Ditargetkan tahapan lelang akan dimulai pada Juni bulan depan. Subung dengan hal tersebut, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, mengingatkan Bupati dan Panitia Seleksi agar melaksanakan lelang jabatan dengan transparan dan profesional. Jangan sampai lelang jabatan, pejabat Eslon II ini menjadi ajang bagi-bagi jabatan dan transaksi jual-beli jabatan. Bukan hanya untuk Eslon II, Barli juga mengingatkan agar pengisian jabatan Eslon III juga dilakukan dengan profesional dan sesuai aturan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi pemblokiran data kepegawaian oleh BKN karena proses mutasi yang bermasalah. Di sini banyak jabatan-jabatan Eslon II yang kosong, segera untuk diisi sehingga pemerintah bisa berjalan dengan semestinya. Namun, kami berharap mutasi ini betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan penempatannya pun sesuai dengan orang yang punya kemampuan. Dari Bengkul Selatan, Abdin Utama, Teper Bengkul melaporkan.